Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecow baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan murai batu pastol atau pastrol-pastrol yang hanya ngeriwik enggak mau apa ya plong gitu ya padahal sudah pastol padahal saya sudah memakai por superpit red begitu pertanyaan yang disampaikan oleh kecow mania atau murai batu mania ya temen-temen jadi bagaimanakah solusinya dan bagaimanakah perawatannya baiklah ayo kita bahas bersama-sama jadi langkah pertama ya temen-temen kalau untuk pakai por superpit ya ini terutama untuk pastol ya itu usahakan berikan jangkri itu 5 pagi 5 sore ya 5 pagi 5 sore gitu ya gitu temen-temen itu yang yang pertama apalagi kalau baru migrasi tapi kalau sudah pemakaiannya sudah lama dan pada waktu pastol belum juga ngeriwik atau belum belum juga ngeplong lah itu apakah bisa dinaikkan jangkriknya ya bisa kan gitu dengan asumsi disini bisa dinaikkan yaitu ketika temen-temen itu sudah tahu pola mandinya ya dia itu mau mandi itu tiap hari atau dua hari sekali dan seterusnya itu ya yang pertama itu pola awal pemberian ef dan mandinya itu sangat penting diperhatikan untuk murai batu yang memakan por superpit nah kebetulan sini pastol menggunakan por superpit gul ya jangan salah temen-temen jangan kebalik jangan pakai red ya tapi pakai red bisa nggak ya bisa bisa ya itu harus mengetahui polanya tadi yang saya sampaikan di depan ya gitu kalau mau ngirit ya misalnya nih yang yang satunya sudah pakai red yang satunya masih kayak gitu terus ah saya maus om bolak-balik per belinya dua gold dan red ya udah saya mau pakai red aja bisa tapi ya dipelajari dulu pola mandinya dan lain sebagainya dan termasuk pemberian ef-nya gitu ya jangan sampai kelebihan kebanyakan terus cabul nah jangan sampai seperti itu pola mandi harus ditemukan itu ya itu syarat utama terus bagaimana biar dia tidak ngriwik terus yaitu ketika di embun langsung kasih jangkrik nah se ketika di embun langsung kasih jangkrik misalnya rawatannya itu jangkriknya lima pagi lima sore ya udah pada waktu embun langsung dikasih lima jangkriknya langsung dikasih lima ini ini untuk more batu pastol ya teman-teman yang hanya ngriwik padahal sudah lama pakainya ya kan eh tapi enggak plong juga nah seperti itu ya langsung aja dikasih lima ke jangkriknya kasih lima ya nggak usah banyak-banyak dulu ya untuk pastol pastol kan berarti bulunya sudah menuju bulu dewasa ya teman-teman kasih aja ya jangkriknya tadi lima pagi lima sore pada waktu embun langsung kasih lima ekor nah telur selanjutnya ini hanya pengalaman saya saja ya teman-teman setelah embun kasih cacing satu ya dari cacing satu itu lakukan rutin selama satu minggu ya teman-teman lakukan rutin selama satu minggu itu Insya Allah ya Insya Allah nanti akan eh apa namanya dia akan bunyi tapi biasanya dia itu bunyinya akan ada suara seraknya ya jadi dia ngeplong tapi agak serak gitu ya teman-teman ini yang terjadi pada more batu pastol saya yang kemarin hasil tukar nah seperti itu itu teman-teman ya jadi pagi itu saya terapi selama seminggu ya selama seminggu itu ya itu tadi waktu embun kasih jangkrik setelah embun kasih cacing satu ekor itu satu minggu nah minggu berikutnya itu kan dia sudah mulai ngeplong-ngeplong nih tapi suaranya serak waduh solusinya lagi bagaimana solusinya lagi kasih lah apa namanya magic sn nah ini jurus andalan saya ya buat murai batu pastol buat murai batu apa aja lah ya yang serak serak apa itu mudah kasih magic sn yang khusus penapasan yang warnanya biru ya teman-teman itu itu teman-teman itu Insya Allah nah cara membuat atau pemakaian magic snnya gimana nah itu sudah saya bahas ya di kemarin nanti akan saya tampilkan juga cara memberikan atau mencapur magic sn ke airnya bagaimana ke air minumnya seperti apa gitu ya jadi nanti saya tampilkan begitu jadi teman-teman dalam penggunaannya pun jadi mudah ya dalam perawatannya pun jadi mudah ya gitu teman-teman nah hal ini yang harus dilakukan lah terus berapa lama pemberian magic sn kalau sudah ngeplong ya sudah di stop magic snnya gitu ya intinya ketika sudah ngeplong sudah kenceng suaranya sudah cukup gitu ya tapi kalau masih serap ya lanjutkan saja gitu ya jadi pemberian magic sn ini sekali kasih hanya bertahan dua hari misalnya sekarang dikasih besok harusnya sudah diganti lagi gitu ya teman-teman maksimal sih dua hari teman-teman tapi kalau udah dua hari itu biasanya sudah mulai keruh airnya tanpa dia terkena pur burung tersebut itu ya jadi diganti gitu ya teman-teman itu ya itu rawatan mulai batu pastol yang hanya yang kiriwik biar dia itu ngeplong terus suaranya kencang Nah gitu ya temen-temen itu menggunakan seperti tadi terapinya yang awal waktu mbun terus ketika suara ketika sudah mulai keluar suara terus suaranya serat Nah udah pakai terapi ya tadi magic sn gitu ya temen-temen jadi saya harapkan temen-temen ya 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 mungkin temen-temen udah mendengarkan apa ya eh sana sini ya channel-channel yang lain bagaimana kalau habis apa namanya eh pastol itu bagaimana rawatannya ini gribik teruskan gitu ya Insya Allah dengan terapi yang saya sampaikan tadi ya buat teman-teman sekalian dalam waktu enggak nyampe enggak nyampe dua enggak nyampe sebulan lah ya paling enggak yaitu tadi itu biasanya terapi dua kali aja ya Magic SN itu udah langsung plong suaranya ya gitu teman-teman Magic SN biasanya harganya 10.000 tergantung tokonya bisa lebih ya harganya tapi saya dibeli di tempatnya Mas Wawan ya sini deket-deket apa rumah rumah saya yaitu 10.000 itu ya kalau habis saya beli lagi gede kat jadi persiapan kan gitu ya gitu temen-temen ya ininya sekilas sebatas pengalaman saya saja dan alhamdulillah alhasil baru kemarin itu dua hari di rumah ya seminggulah gitu kan terus terapinya baru dua hari suaranya sudah kencang sekarang sedang eh sedang dibiara oleh ponakan saya ya gitu teman-teman demikian teman-teman akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi